Hai kesel lah bete rasanya kalau main Mobile Legends di mode rank tapi kalah mulu alias lost track padahal udah berusaha main bagus banget nih buat tim sampai beberapa kali jadi MVP eh tetep aja masih kalah yaelah kadang nemu tim yang enggak banget sibuk farming sibuk naikin level sibuk nyari duit sibuk nyari janda sibuk nyari apalah enggak tahu tapi pas satu tim kena war eh malah nggak dibantu kalian pasti sering banget nih ngalaminnya kayak gini nah makanya dari itu channel tutorial akan membahas cara mengatasi lost track di game Mobile Legends tapi sebelum lanjut ke tutorialnya baik kamu yang baru bergabung jangan lupa untuk pelangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe ini dia tips dan trik main Mobile Legends di mode ranked tanpa yang pertama yaitu bermain bersama teman kalian yang kalian percaya kalau kalian punya sekuat di Mobile Legends atau teman-teman yang suka mabar alias main bareng ajak mereka deh buat main game di mode ranked ini apalagi kalau kalian udah percaya dengan skill yang digunakan sama teman-teman kalian itu jadi ada kemungkinan kalian bakal terhindar dari yang namanya lost track teman-teman oke teman-teman kita next yang kedua yaitu gunakan hero yang kalian kuasai jangan sekali-kali kalian gunakan hero yang masih kalian pelajari atau hero yang sama sekali belum pernah kalian gunakan oleh karena itu akan jadi beban buat tim kalian ya teman-teman ya kalau mau belajar atau sekedar mencoba hero kalian bisa menggunakan mode custom atau VSAI karena musuh kalian merupakan bot alias komputer gunakan hero yang kalian kuasai untuk membantu tim kalian menuju kemenangan walaupun enggak menang saat seenggaknya seenggaknya kalian enggak harus jadi beban di dalam tim baik sahabat kita menuju ke tips yang ketiga jangan main solo ranked sebisa mungkin kalau kalian lagi serus mau naikin rank jangan ngerang sendirian loh alias solo karena kalian bakal ketemu sama orang-orang yang random yang belum kalian ketahui gimana sih cara bermainnya tapi kalau lagi beruntung kalian bisa dapat orang-orang dengan skill yang bagus dan bisa bantuin kalian buat menang dan kita next lagi yang keempat jangan buta map kalian diujibkan banget buat bisa ngelihat map kecil di atas agar tahu posisi tim kita dan juga musuh yang berada di sekitar kita manfaatnya agar kita enggak kecolongan turut dan mengetahui dimana posisi teman satu tim yang lagi butuh bantuan kita teman-teman Oke kita next yang kelima ketahui komposisi hero yang baik kalian harus mengetahui komposisi hero yang baik seperti ada satu tank satu marksman satu mage dan satu asasin dan satu Victor atau bisa juga mengikut sertakan hero support ke dalam komposisi tim kalian jika sudah dianggap pas komposisi hero tergantung dengan meta yang dihadirkan pada waktu-waktu tertentu karena nggak sering kita temukan permainan dengan komposisi hero yang nggak bener terkadang egois ingin menggunakan hero ini atau hero itu tapi enggak menjadi komposisi yang baik Nah itu dia sahabat lima cara mengatasi lost track di game mobile Legends baik kamu yang baru bergebung di channel tutorial jangan lupa untuk berlangganan juga ya ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini dan sampai jumpa lagi di tutorial tutorial berikutnya Hai dan selamat bermain game mobile Legends tanpa mengalami lost track